Tuh, ini buka siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'uzu billahi min syuriri anfusina wa min sayyiati amalina. Mayyahdihi lahu falamudilalah, mayyahdillahu falamudilalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kala Allahu ta'ala fil quranil karim, a'uzu billahi min syaitanir rajim. Ya ayyuhal lazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna ila wa antum muslimun. Allahumma fa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Rabbi surah li sodri wa yasrir li amri wa hlul ukdata min lisani yafkahu qawli. Allahumma lasahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'aluhatna iza sita sahla. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi torfata'in. Alhamdulillahillazib ni'matihi tatimus sholiha. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Ya dan henti-hentinya kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jika bukan karena Allah mustahil kita semua ada di sini. Di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari Sabtu ya insya'Allah. Malam Sabtu masya'Allah yang penuh berkah bermulazamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan semua memberkahi kegiatan kita pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Salawat setasalam semoga selalu teriring dan tercurah kepada junyungan kita. Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam. Nabi akhirul zaman. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Islamnya kepada kita semua. Kita doakan semoga keluarganya, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat. Tabiin tabi'ut tabi'ut tabiin tabiin. Serta kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Mendapat syafaat ilaih yawmin syamah. Dan Allah meridoi kita kelak bersama mereka. Amin ya Allah ya rabbal amin. Baiklah dengan mengharap riba Allah subhanahu wa ta'ala semata. Mari kita buka majelis ini dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah pada malam hari ini Kita akan mulai belajar Kita musuhwar bersama Ustazah kesayangan kita Ustazah Oktaviani Silakan waktu dan tempat kami percilakan Ustazah Tafadoli Masforo Masya Allah Jajakillah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Halam ini kita Umum kembali ya insya Allah kita akan melanjutkan Pelajaran kita Pasannya sudah lama sekali ya Suara anak pecah ya um Sekarang udah bagus lagi Ustazah Oh iya Alhamdulillah Baik Alhamdulillah ya Ini hari ini pesertanya ada berapa orang Masya Allah lumayan Sampai 13 14 Banyak Alhamdulillah Bagaimana kabarnya Umahat Assalamualaikum Amin Baik Umahat masih ingat gak sih Sebenarnya pelajaran kita itu sampai mana Kemarin Umahat Umirini yang tahu tuh Umirini Ya sudah Sudah Gak apa Kita mau Umat Tunggu saya lihat dulu Anda mau share screen Um Itu Umirini Tolong Ustazah Jadikan co-host Atau sudah Atau sudah ada PDF Sudah 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 Hukum Hukum Rol saja Hukum Rol ya Iya Iya Rol dan Rotinis Betul Betul Bentar ya Sekarang kita masuk Penggemar setia Ingat Haji Nani Ingat Penggemar setia Masya Allah Insya Allah Senang ya Kita Itur Bentar Ini ya Salaman 50 ya Kemarin ya Kitabnya sebagian mungkin sudah pada punya ya Salaman 50 Kalau saya belum punya Saya belum punya Saya belum punya Nanti kan kita dibuatkan PDF Jadi nanti tinggal Threat Threat Baik Kemarin kita sampai Sebelumnya kita Ada pada makrot huruf Ro Ya Sebelumnya kita ada pada makrot huruf Ro Tapi disini Kita belum sampai pada Penjabaran tentang Perbandingan antara huruf Ro Tebal dan tipis ya Jadi kita Masih Gambaran Secara singkatnya saja Nanti di Bab berikutnya Kita akan Sampai pada Kapan Ro dibaca tebal Kapan Ro dibaca tipis ya Ada beberapa Keadaan di mana Ro bisa dibaca tebal Dan dibaca tipis Atau bisa dibaca tebal maupun tipis ya Kalau sekarang kita hanya Melihat perbandingannya saja Antara huruf Ro tebal dan Ro tipis Bisa dilihat disitu Gambarnya yang sebelah kiri itu Huruf Ro tebal Huruf Ro tebal itu Disertai dengan Cekungan pada tengah lidah Yang ngepebal Di sebelah kanan Gambarnya ya Dia Lidahnya Lebih cekung Dibandingkan dengan yang Ro tipis Huruf Ro tebal Disertai dengan Cekungan Pada tengah lidah Dan tenggorokan yang Menyempit Bisa dilihat Kalau tengah lidahnya Itu cekung Maka tenggorokannya menjadi Menyempit Bisa diperhatikan antara Gambar yang kanan dengan Yang kiri Yang kiri Penggorokannya lebih Luas ya Lebih lapang Dibanding dengan Yang di sebelah kanan Gambarnya ya Nah disitu bisa Dilihat nanti pada saat pengucapan Artinya Waktu pengucapan Ro tebal Itu Disertai dengan Cekungan pada Tengah lidah Dan tenggorokan nanti akan Menyempit Nah Insya Allah Nanti kita akan Sudah praktek belum? Kita kemarin sudah praktek ya Pengucapan huruf Ro Kita itu sebenarnya akan Melanjutkan ke Makrot yang berikutnya ya Yang ro tebal tipis itu Yang kemarin Selesai Nah karena kita lanjut Yang bagian bawahnya ini Pada makrot huruf To Dal Dan huruf Ta Ya Huruf to Dal Dan huruf ta Itu Terdapat dalam Satu Makrot Ya Terdapat dalam Satu tempat Yaitu Ujung lidah Dengan Pangkal gigi Seri Tengah Atas Kalau yang tengah itu Pangkal gigi Artinya Tempat Tumbuhnya Ya Pangkal itu tempat Tumbuhnya Dari Gusi Ya Bahasanya ini memang Macem-macem Kadang-kadang kita dengar Ada pangkal Kadang-kadang kita dengar Ada tempat Tumbuhnya Tapi pada Intinya sama ya Dia itu Kalau pangkal Atau tempat Tumbuh itu Dari Gusi Ya Dari Gusi Di bagian Tengah Atas Ya Gigi serinya Di bagian Tengah Atas Pangkal gigi seri Di bagian Tengah Atas Nanti kita akan Coba Mempraktekannya Pada saat Dia berharokat Fathah Kasrah Maupun Tomah Hurufnya Tar Eh Disini Po dulu ya Po Dal Dan huruf Tar Ya Pol Dal Dan huruf Tar Sebentar Saya punya Contoh Kita coba latihan Untuk pengucapan Tiga huruf ini ya Sebentar Saya bagi Bisa dilihat Disitu Hurufnya To Dal Dan Ta Ya Dengan Posisi Yang sebenarnya Nanti akan Terlihat Perbedaannya Setelah kita Mempelajari Sifatul huruf Ya Disini Disini Kalau Makrot Itu Artinya Tempat Keluarnya Huruf ya Ada Di Satu Tempat Keluarnya Huruf Tapi Nanti Kalau kita Sudah Lanjut Kepada Materi Sifat Huruf Sifatul huruf Maka Nanti kita Akan Mendapat Beberapa Perbedaan Sifat Sehingga Nanti Pengucapkannya Pun Sebenarnya Berbeda Ya Walaupun Dia Berasal Dari Makrot Yang Sama Yang Membedakan Itu Nanti Adalah Sifatnya Ya Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Mempraktekan Pengucapan Huruf Po Perhatikan Huruf Po Itu Ujung Lidah Ujung Lidah Tadi Akan Bertemu Dengan Pangkal Gigi Seri Atas Atau Tempat Poh Poh Pastikan Kita Belum Belajar Sifat Tapi Kita Sering Dengarkan Bahwa Huruf Po Ini Adalah Huruf Tebal Dimana Kalau Huruf Tebal Pengucapannya Itu Dengan Mengangkat Pangkal Lidah Kita Mau Praktek Dulu Pengucapan Huruf Po Membedakannya Itu Dengan Ta Karena Po Dan Ta Ini Serupa Kalau Kasroh Dan Bomah Tidak Tebal Itu Akan Terasa Sama Nantinya Jadi Sama-sama Tu Sama-sama Ti Nanti Perbedaannya Pada Sifat Disini Yang Sifatnya Menonjol Pada Huruf Po Itu Nanti Ada Namanya Ini Apa Namanya Yatobako Sama Isti'la Jadi Dia mengangkat Pangkal Lidah Coba Kita Mau Praktek Dulu Ya Umat Coba Kita Pengucapan Huruf To To Ikuti To 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 Hati-hati Hati-hati Kesalahan Yang Sering Terjadi Pada Percepan Walk Of Pada Huruf Walk Walk Bukan Walk Sukun Pada Huruf Walk Walk Itu Diakhiri Dengan Hamzah Itu Sangat Terjadi Atto Atto Itu Salah Hati-hati Tidak Atto Atto Seolah-olah Setelahnya Ada huruf Hamzah Yang Sukun Ya kan Atto Tapi Apo 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 Oke Oh Yang Yang dal Ya Hati-hati Yang dal Posisikan Karena Kita ini Sudah Menyiapkan Pengucapannya Itu Waktu Memiliki Murus dal Itu Keringnya Ujung lidah Kegusi Ya Gusi Ya Jadi Itu Kesalahan Jadi Itu Ujung lidah Terlalu Ke belakang Ya Ingat Posisinya Itu Kepangkal Gigi Kepangkal Tempat Tumbuhnya Jadi Kita coba Da Ikuti Da Da Di Di Ada Lalu Sa 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 A Ti Ti Tu Tu Hat Ya Hati-hati Untuk Huruf Ton Huruf dal Ini Kebetulan Sama Ya Dia memiliki Sifat Apa Kolko Kolkola Kolkola Tapi Untuk Huruf ta Ini Nanti Tidak Dikolkolahkan Ya Tapi Ada Sifat Yang Yang Nampak Disini Adalah Sifatnya Hams Hams Itu Mengalirnya Malirnya Apa Disitu Mengalirnya Suara Nafas Jadi Dia Nafas Nafas Ada Gitu Ya Nah Kita ini Belum belajar Tapi Gak apa-apa Kita sebut-sebut Tanya Nanti kita Ketemu Di bab Berikutnya Untuk Sifat Yang pertama Itu ada Syiddah Dulu Kuat Lalu Nanti Ikuti Dengan Hams Jadi Ada At Yang kuat Lalu Keluarkan Nafasnya At Gitu ya At At Gitu ya Tidak Langsung At At Gitu Tidak Ada Ada Sebelumnya At Iya Baru Mengalirnya Nafas Kita Coba Praktekkan Satu-satu Coba Dari huruf To Dal Dan Ta Silahkan Kita Praktek Satu-satu Perlahan Perlahan Aja Sebentar Kita Lihat Siapa Ini Yang Pertama Satu Umileni Umileni Sekali Sekali Untuk Yang Sukun At To Iya Masya Allah Lanjut Da Di Du Ada Ya Sa Ti Tu At Iya Masya Allah Selanjutnya 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 Saya Ustaz Iya Umi Endah Umi Edah Umi Edah Umi Ustaz Bismillahirrahmanirrahim To 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 P Tu Ato Ini Umi Ini pakai Hamjah Ini To Iya To Suaranya Mengambang Supaya Tidak Supaya Ada Hamjahnya Coba To 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 Sebentar Ada Dayan Ini Sebentar Sanya To P Tu Ato Ya Lanjutkan Da Di Du Ade Nah Terus Umi Masih terlalu Kebelakang Ujung Lidahnya Masih Yang Da Di Memang Banyak orang Indonesia Asli Itu Jadi Kita Yang Ujung Lidahnya Itu Ke Pangkal Gigi Pangkal Gigi Seri Yang Atas Coba Jadi Maju Sedikit Kalau Umi Agak Kebelakang Dadi Du Sekarang Umi Majukan Lagi Sedikit Dadi Majukan Dadi Du Ade Ya Lebih Lebih Kedepan Lagi Lanjut Ta Ti Tu At Iya Ta Yang Berharokat Pun Tidak Terlalu Kuat Ya Huruf Tanya Tidak Ta Tapi Ta 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 Hamz Ya Ta Ti Ta Ti Tu At Iya Masya Ma'as Ante Selanjutnya Umi Umi Asya Baik saja Ma'as Di Du Ade Iya Ringankan Lagi Um Kalau terlalu Kuat Biasanya Dia Melepas Melepas Kol-kolahnya Lebih Berat Lebih Ringan Kol-kolah Itu Ringan Oh Ya Baik Da Di Du Ade Iya Ade Ringan Ya Jangan Ade Itu Kalau Lepat Kalau Berat Melepasnya Itu Jadi Jadi Nyangkut Gitu Ade Gitu Gitu Ringan Aja Lepasnya Ade Cukup Gak saja Nah Masya Allah Selanjutnya Ta Ti Tu At Iya At Gitu Jadi Kol-kolah Itu Sebenarnya Tidak Berat Melepasnya Apo Ade Jangan Ade Jangan Terlalu Melepasnya Ringan Apo Apo Ade Gitu Kan Melepasnya Ini tadi Di lidah Memang Ditekan Sekarang Iya Jangan Jangan Terlalu Tekan Ya Masya Allah Alhamdulillah Baik Selanjutnya Ada Umir Sudah Lo Tidak Tui Aku Masya Allah Lanjut Da Di Du Ade Maju lagi Sedikit Um Ade Kurang ke depan Da Ya Ulangi dari itu Ya, lanjut Ya Allah, Alhamdulillah Baik, selanjutnya Jangan ada Ini gak pake ancang-ancang ya Iya Cepat aja, cepat, ringan Tapi ade Da, di, du, ade Ta, di, tu, ad Ya, ad Masya Allah, Alhamdulillah Baik, selanjutnya Anak, saya Boleh, Um To, pi, u, ato Da, di, du, ade Um, ini dalumi gak dimakrot ini Coba, maju lagi Da, di, du, ade Belum, 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 belum Belum dimakrot, masih ke belakang Ke pangkal ya, Um Ke antara gigi dan gigi Betul Da, di, du, ade Ya, du, 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 du Ujung lidah Umi Bisa merasakan antara gusi dan gigi Bisa, Ustazah Duda Da, du, du, ade Iya, ade Maju sedikit coba Ada Ada Udah belum, Ustazah? Sedikit lagi Kedepan lagi Da, da, di, du, ade Iya, ade Ade Ujung lidah ya, kan, Um Ujung lidahnya jangan ke bagian gusi Tapi lebih mengarah ke gigi Da, di, du, ade Iya, ade Terus Ada lagi apa tanya, Ustazah? Da, ta Ta, ti, tu, ade Ta tidak terlalu kuat ya Ada hams di situ Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ti, tu, ade Hamsnya mana di sukun? Ad Iya, insyaAllah InsyaAllah Biasanya, ini apa namanya Udah kebayang di ujung lidah Ketemu tempat gigi seri Ya, tempat tumbuh gigi seri Ya, alhamdulillah InsyaAllah Dalnya yang awalan tadi itu Kurang ke depan Jadi Umi lebih Ya, tapi Alhamdulillah Sudah tadi yang terakhir ya Ya, alhamdulillah Jazakilah khair Iya, Ki Wadah, Ustazah Mungkin Ya To, ti, tu, ato Buka, Um Ato Ato Iya Jangan terkatuk begitu To, to gitu ya Ato Ato Iya Da Di Du Ato Iya Ato Ato Ta Ti Tu At Iya Tapi tidak juga kita berlebihan Ha Ti Gak berlebihan juga ya, Um Hamsnya ya Ta Tetap Ambil Tapi tidak terlalu kuat Gitu ya Ya Tiulang ya, Ustazah Ta Ti Tu At Iya Masya Allah Alhamdulillah Iya Ustazah Silahkan Hoyir Ustazah Bayaki Asana Jaza Ya Silahkan Umi Nurul To Ti Tu Ato Umi Angkat sedikit yuk Pangkal lidahnya Supaya tidak To Ti Tu Ato Tapi To Buka Pangkal lidah itu Kalau terangkat Dia agak Agak Tegang Gitu ya Rasanya Jadi Tidak To Ti Tu Ato Tapi To Oh ya To Ti Tu Ato Iya Masya Allah Baik De Di Du Ato Iya Sekali lagi Ade De Di Du Ade Iya Lalu yang Ta Ta Di Tu Ato Iya Ato Ato Iya Masya Allah Alhamdulillah Baik Selanjutnya Nomor seharusnya Nomor sembilan Oh ada 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 Insya Allah Alhamdulillah Silahkan Umi Rahman Iya Mohon bimbingannya Ustazah Po Ti Po Ato Nah Jangan Ape Dia Sampai Kol-kolahnya Itu Mantul Suaranya tetap Ada Tidak Ape Tapi Apo Apo Iya Diulang Diulang apa Lanjut Ustazah Boleh diulang Sekali lagi Po Ti Pu Ato Buka aja Um Supaya lapang Ato Ato Jangan Ato Tidak memanjangkan Ato Gitu gak Ato Ato Iya Ato Po Ti Pu Ato Iya Masya Allah Baik Lanjut Da Di Du Ato Kok anak Itu Dalinya itu Sepertinya agak Kedepan Um Lidahnya Jangan terlalu Kedepan Da 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 Di Da Di Du Ato Iya Masya Allah Alhamdulillah Baik Selanjutnya Ta Ti Tu Ato Ato Tidak memantul Tidak memantul Ato Ato Dari Fathah Diulangi sekali lagi Ta 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 Lanjut Ti Ti Tu Ato Iya Masya Allah Asanti 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 Selanjutnya 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 Iya Umineng To 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 Yuk Yuk Bentar Kita coba Supaya dia tidak To To Di Ini Seperti mengambang Suaranya Po Jangan ada E ujungnya To To Nah To Ti Um Jangan ada To To Saya suka ada Hamjahnya Aja Ustazah Betul Betul Baik To Eh Um Apa mungkin Karena kepanjangan Jadi Umi Jadi ada To Coba Tidak usah Panjang Panjang To Jadi Hamjah Ustazah Kadang-kadang Baik Jadi Ada Hamjah Kalau panjang Kita Dua harokat aja Coba To To Terus Oh Udah Lelos Baik Baik Ti 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 Ya Tu Ada Tu Jadi Jadi gini Mungkin Harus Menyempurnakan Bentuk Bibirnya Um Tu Lurus Supaya Dia gak ketemu Hamzah Tu Ya Jangan Sampai U Tu Tu Stop Jangan Keterusan Terus Apo 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 Jangan Apo Tapi Apo Apo Coba To To Ya To To Apo Apo Sekali lagi Dari Apo Harokat Fatah Baik To Tidak To 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 Ti Enggak Ti Ti To Ti Tu Gitu ya Coba To Ti Tu Tu Masih usah Sedikit Masih ada Tapi gak terlalu nampak Sebenarnya Mesti banyak latihan aja nanti ya Gak apa-apa Lanjut aja dulu Apo Apo Jangan Jangan juga Apo Gak usah berlebihan Jadi cukup di Apo Apo Iya Gitu aja Apo Gak usah Gak usah Tengkit ya Di ayun-ayun Apo Nanti malah banyak Hamjongnya Apo Apo Masih Masih jadi PR ya Itu si Hamjah Lanjut dulu Sekarang di huruf Ba Eh Da 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 Terus aja Bentar Hati-hati Tidak Da Yuk Sekali lagi Da Da Asan Di Du Du Ad Ad Ya lebih bagus Dari si huruf To ini Alhamdulillah Alhamdulillah Lanjut apa ulang Lanjut Bisa Bisa Baik Ta Ti Tu Ad Coba di Ini ya Di apa namanya Jangan terlalu kuat Pengucapan hurufnya Ta Ta Ya Ta Ta Selesai kah Ti 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 Tu Ad Ya Bagus To lah Yang masih ada Yang masih terlalu Ya Istazah Itu dia To ya Insya Allah ya Nanti diperbaiki lagi Baik Selanjutnya Sekarang Zaki Rahai Istazah Bayek ya Kanan Istazah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Istazah Yang mohon bimbingannya Assalamualaikum Satu Tafat mali yang Silahkan To I Tu Ato Yang ini belum Angkat nih yang Masih To Ti Yang angkat dulu To To I Tu Ato Iya Yang Ato Itu yang masih Belum keangkat ya Apo Ato Sekali lagi Coba Yang Sukun Ato Ato Yang gak ngangkat tuh Masih Ato Tapi yang To Itu nya udah Bagus Sekarang yang To itu Apo Ato Ato Iya Ayo Lanjut Da Di Du Ad Jangan terlalu kuat Yang melepas dal nya Ad Salah Ad Ad Yang Dan Satu Du Ad Coba Sempurna kan Ininya Satu Kasalah domahnya Da Di Du Ad Da Di Du Ad Iya Nanti Waktu pas dal Sukun Gak usah Ad Gitu ya Yang ya Jangan terlalu kuat ya Ad Ad Lanjut Yang Pas Di Du Ad Hamz yang Sukun Belum Kedengarannya Ad 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 Iya Sekali lagi yang Sempurnakan dari Fathah Yang Sa Ya Masya Allah Baik Selanjutnya Solas ya Yang Yang terakhir ya Ada Bawahnya sampai banyak Ustaz Ada nih Masih ada kok Umi Sukmawati Masih ada Umi Nurbaiti juga 12 Umi Sukmawati Oh iya Baik Sukun To To Ya I Tu Sekali lagi Yang Ti 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 Lanjut Ti Tu To Ti Tu Oto Iya Ato Oto Iya To Apa Ustazah Ini Huruf To Yang Kasro Dan domatetap Terangkat Pangkal lidahnya Iya Selalu terangkat Karena sifatnya Memang Isti Alat Jadi Apapun Harokatnya Dia tetap Terangkat Pei Gitu Dia tetap Tebal ya Walaupun dia Kasro Pei Gitu ya To Pei Tu Ato Tetap Terangkat Pangkal lidahnya Coba sekali lagi ya O Pei Tu Ato Lebih baik Masya Allah Selanjutnya Da Da Tu Ato Tidak Ada Ringan Da Ri Tu Ato Iya Lebih ringan ya Tidak A Tidak 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 Tebal Tapi Ato Masya Allah Selanjutnya Da Ri Tu Ato Iya Alhamdulillah Jadi Itu tadi Kalau huruf O Memang Sifatnya Isti'alat Memang Jadi Dia memang Harus Tebal Ya Baik Sukron 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 Pak Iyaki Baik Selanjutnya Namun Sada Pembimbingannya To Kodali Uminur To Lui U Ato Hurufnya To 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 Po 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 Tu Ato Iya Tapi Hati-hati Waktu Kasro Tidak Tui Gitu ya Tapi Penyi Gitu ya Jangan ada Tui Jangan Jangan Seperti ada Huruf Wow Masya Allah Kayak lagi Po 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 Tu Ato Iya Masya Allah Da Di Du Ada Du Bagus Tapi Coba yang Di Ulang sekali lagi Dari Fathah Jangan Jangan Berpindah Dari Da Di Du Jangan berpindah Da Di Du Ada Ini masih kurang maju Masih Da Di Du Da Di Di Du Ada Iya Masya Allah Muntaz Terus Nah Coba sekali lagi Ta 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 Ti Tu At Iya Ahsanti Barakam Alhamdulillah Yazikillah Khair Masya Allah Baik Tenang Selanjutnya Umi Reni Akhiran Iya Baru pulang Bisa aja Apol Ti Tu Atol Iya Um Umi Reni Jangan Terlalu berat Melepas Tok Supun Jangan Apol Jangan Apol Ringan aja Apol Iya Top Ri Tu Atol Terus Da Di Du Ada Iya Pas yang Sukun Awas posisinya Bergeser Ada 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 Da Di Du Ada Iya Ta Si Tu Atol Jangan Terlalu kuat Ta Gitu Jangan Ta 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 Si Tu Atol Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Satu lagi Satu lagi Satu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Orangatullahi Wabarakatuh Ustazah Mohon Bimbingannya Oh ada Umi Si Spah Iya Iya Ustazah To Ti Tu At Sekarang Umi Tebalkan Pengucapannya Jangan To Ti Tu Itu gak mengangkat Pangkalidah Angkat Pangkalidahnya Supaya tebal Bunyinya To Ti Tu Atol To Ti Tu Atol Ya Sekarang tinggal yang Bunyinya Pei Jangan Ti Betul Pei Ti To To Ti Tu Hati-hati Hati-hati To 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 Ya To Ti Tu Atol Iya Hati-hati Hati-hati Dengan To To Tidak To Tapi To To Ya Lanjut Da Da Di Du Ad Ya Ad Ad Iya Da Di Du Ad Umi Kebelakangan Masih Ujung Lidahnya Ad Ad Itu Masih Di Belakang Masih Digusi Umi Kurang Maju Sedikit Ke Arah Pangkal Gigi Da Di Du Da Di Du Rasakan Ujung Lidahnya Itu Tidak Semuanya Digusi Tapi Ada Tersenggol Pangkal Giginya Tempat Tumbuh Gigi Da Di Du Ad Da Di Du Ade Hmm Ade Ade Itu Umi Terlalu Lampang Ujung Lidahnya Maju Sedikit Ade De De Ade Ade Hmm Ya Da Da Di Da Di Du Ade Iya Nanti Umi Rasa-rasakan Ya Bahwa Ujung Lidah Itu Harus Ketemu Dengan Ini Pangkal Gigi Pangkal Gigi Seri Atas Atau Tempat Tumbuhnya Gigi Seri Atas Jadi Bukan Semuanya Digusi Tapi Ke Arah Tempat Tumbuhnya Maju Sedikit Nanti Ujung Lidahnya Baik Lanjut Pada huruf Ta 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 Ti Tu Ad Hmm Tidak Hati-hati Yang Ta Sukut Ada Hamsnya At Ta Ta Si Tu At At Iya ya Ada At Gitu ya Ada Iya Masya Allah Alhamdulillah Sukrat Ustazah Mohon maaf Lailbatin Nah Jadi Itu tadi Pengucapan Tiga huruf Yang Ketiganya Terdapat Dalam Satu Makrot Ya Terus Nanti Kalau Hurufnya Itu Seperti Po Dan Dal Nah Karena Itu Hurufnya Kolkola Maka Kesalahan Itu Sering Nampak Pada Saat Sukun Dia Tertahannya Itu Terlalu Kuat Sehingga Melepasnya Itu Jadi Berat Jadi Nanti Ringankan Lagi Pada Saat Sukun Pada Huruf Kolkola Seperti Huruf O Dan Dal Sama Biasanya Itu Berakhiran Dengan Hamzah Masih Beberapa Ada Terdengar Bunyinya Masih Atto Nanti Kita Latihan Banyak Banyak Latihan Supaya Menghindari Ini Kesalahan Yang Banyak Terjadi Di Pengucapan Huruf Yang Berkolkola Pada Saat Sukun Baik Selanjutnya Itu Bisa Kita Lihat Di bawah Ada Praktek Membaca Ada Praktek Membaca Kita Sama-sama Baca Dulu Setelah Saya Nanti Ikuti Kita Mulai Dari Ta'ud Kita Ingin Mencoba Memperbaiki Bacaan Ta'ud Dan Basmalah Kita Jadi Nanti Sebelumnya Kita Baca Ta'ud Basmalah Baru Nanti Kita Coba Pengucapan Disini Ada Kombinasi Gabungan Ada Ada Po Disini Ada Dal InsyaAllah Nanti kita Coba Ikuti Saya A'udzubillahimminashyadirroji A'udzubillahimminashyadirroji Bismillahirrohim 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 Ayat yang pertama Wa ambatna alaihi syajaratan Fiyakotinin Wa ambatna alaihi syajaratan Fiyakotinin 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 Bisa dikasih besar gambarnya sedikit Oh siap Bentar Lebih jelas Lebih jelas Baik Kita satu-satu dulu ya Coba Ayat yang pertama ini Asyafat 146 Dilihat itu ada ta yang ditandai merah Konsentrasi Tanda merah disitu ya Mulai dari Wa ambatna Hati-hati Ta nya itu ada Ambatna Lalu Disitu ada Alaihi syajaratan Ta jangan terlalu kuat Tidak syajaratan Jangan kan tapi Alaihi syajaratan Hati-hati Hati-hati Seperti suaranya terbanting Ya 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 Kopi Ya Kopi Ya Kopi Nah Dibaca Karokatnya Walaupun yang terakhir Ya Kelinginin Gitu ya 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 Kita coba Kita coba Yuk Mileni Silahkan Tafak bali Mileni Ya Ustazah Aus dulu ya Ustazah Ya A'andhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Um Iyasukun Itu jangan terlalu lama ditahan Dia itu hanya Gini A'i Syaitan Hati Tadi itu Udah masuk Huruf to nya disini Pada ta'ud Syaitan Syaitan Ya Sekali lagi Baca dari awal A'andhu Billahi Minas Syaitan Irrojim Ya Jadi Waktu Yasukun Tidak Terlalu Banyak Menahan Seperti gini Syaitan Cukup A'i Syaitan Saja Yasukun Itu kan A'i Syaitan Gitu ya Tidak Syaitan Gitu-gitu ya Tidak Tapi cukup Di A'i Syaitan Irrojim Gitu ya Syaitan Gitu ya Sekali lagi A'udzubillahim Minas Syaitan Irrojim Alhamdulillah Lanjut Bismillahirrohmanirrohim Berarti ya Roh itu tidak Rohman Rahim Roh Bismillahirroh Tidak Sudah tebal Terus terbuka lagi Jadi gini Sudah Roh Tapi Roh Tidak Roh Tapi langsung Aja ke atas Roh 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 Gitu ya Roh Tidak terbuka lagi Langsung ke atas aja Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Lebih baik Lanjut Ini diwakopkan Ini diwakopkan atau Kalau diwakopkan juga Umi bacanya Tapi ini kalau Tidak diwakopkan Umi bacanya Tidak diwakopkan Dua harokat diwakopkan Lalu Ninnya Ninnya pendek Tidak diwakopkan Tidak diwakopkan Baik Tidak diwakopkan Tidak diwakopkan Tidak diwakopkan Na alaihi shajaratam Mi yaqatinin Masya Allah Alhamdulillah Bagus Alhamdulillah Jazakilah Wira Ustazah Wa asana Jadah Lanjutnya Ustazah Umi as Wa Ambat Na alaihi shajaratam Mi yaqatinin Umi ulang lagi Waktu pasta sukun Jangan terlalu Bats Bats Gitu ya Umi ya Ya baik Coba Wa ambat Na alaihi shajaratam Mi yaqatinin Nah disini nih Umi Kesalahan juga Yang sering terjadi Itu pada huruf Ha Makrot Ini kan jauh ya Umi ya Tenggorokannya Di bagian paling Ujungnya Eh paling bawah Gitu ya Jadi Kalau misalnya kita Tidak sengaja mengambil Makrotnya Itu ini tadi Anda tuh kurang terdengar Umi pengucapan hurufnya Hi Gitu ya Jadi cuma sekedar lewat Gitu Jadi dia harus Harus didorong gitu Sengaja ya Umi Diambil Hurufnya harus Sengaja kita ambil Karena makrotnya itu jauh ya Alaihi Gitu ya Alaihi shajar Kalau enggak Dia tuh tadi yang seperti Anda dengar itu Kurang ini Kurang terdengar jelas Alaihi shajar Alaihi Hati-hati Mi Tidak Tidak naber Ya Pada huruf Itu ya Gitu ya Kalau dia berkasdit Baru Mi Ya Tapi ini bukan Jadi Masuknya Masuknya pelan aja Coba sekali lagi Itu gimana Sekali lagi ya Umi Baik Wa Ambatna Alaihi Shajar Tam Ya Kutinin Ya Masya Allah Alhamdulillah Jadi itu Hati-hati Kadang-kadang Kita itu Ya namanya Kita lagi baca ya Umi Jadi kadang-kadang Kurang kontrol Usahakan Setiap huruf Itu memang Kita ambil dari Makrot ya 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 baik saja Selanjutnya Mere Wa Ambatna Alaihi Shajar Umi Umi coba Suaranya Lebih keluar lagi Fathah-fathahnya Lebih terbuka Wa 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 Ambatna 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 Ulangi dari awal Wa Ambatna Alaihi Alaihi Shajar Alaihi Shajar Ambatna 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 Jadi alaih Tapi kalau misalnya kita wasol Kita bacanya lebih cepat Alaih Alaihi Jangan alaihi 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 Jangan alaihi Jangan terlalu lambat Waktu pas lin Pas huruf lin Diulang lagi Sekali lagi Sama itu juga nanti Pas di idukom Di kunnah Mi hati-hati Jangan ada hentakan Masuk aja perlahan Mi Gitu kan Hanya idukom bi kunnah Masuk dengan nenggunnah Ya Jadi jangan Mi Ya Tidak ada hentakan Karena ianya tidak bertastri Baik Nanti kita banyak latihan lagi ya Alhamdulillah Selanjutnya 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 Umi Wardah Umi Wardah Umi Wardah Umi Wardah Siap Masya Allah Ta'ud apa langsung Ustazah Boleh Umi dari Ta'ud Boleh A'udhu A'udhu Billah Hina Shaitan Rajim Shaito Uni itu Eh Shaito Uhmi Belum Mas Belum Terangku Masih Shaito Ini Shaito Aja Tapi belum Shaito A'udhu Billah Minash Shaitan Rajim Assalamuala Eh Lanjut Wa Ambat Ma'alayhi Shajaratan Min Bahan 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 Wa'am Bat Ma'alayhi Shajaratan Min Ya Kutin Nasih Allah Ah Nanti Warahkelah Fik Ini Bawahnya Enggak ya Ustaz Belum Nanti ya Belum Kita Oh iya Jajat Allah Kau ini Ustazah Oh iya Iya Insya Allah 8 Itu 9 8 Kerempar Oh iya Enggak ada Enggak apa Berarti Umi Rahmah Dulu Aja Umi Rahmah Iya Silahkan Um hati-hati Lamnya Jangan terlalu Tebal Lamnya Tidak Terangkat Milah La Jangan Milah Jangan Jangan terangkat ya Lidahnya A'udzubillah Minash Shaitan Irrojim Lebih ini Apa namanya Jadi lam ini kan sebenarnya hurufnya istighfal Isti'lah itu kalau dia Dilefaz Allah Jauh Dilef Jalalah Yang berharokat Sebelumnya fathah Ataupun Mahsisanya Dia itu tebal Lillah Bala Gitu ya Jadi enggak Milah Enggak Milah Enggak ya Tapi Milah Bismillah 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 Gitu ya Kayak lagi A'udzubillah Minash Shaitan Irrojim Lanjut Bismillah Irrohman Irrohim Masih agak tebal ya Bismillah Bismillah Terkental ya Kenapa Hilang Oh Ini hilang enggak Oh iya enggak Yuk masuk Ulang Bismillah Bismillah Irrohman Irrohim Kita kurangi ya Kekuatannya itu ya Yang Bismillah 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 Irrohman Irrohim Bismillah Bismillah Iya Terusin Bismillah Irrohman Irrohim Wa Ambatna Alayhi Shajarotam Miyakotinin Poinnya yang jelas Terus Tanya tidak terlalu kuat Jangan Shajarotam Jangan terlalu kuat Ada hamsnya disitu Shajarotam Shajarotam Tam Gitu ya Wa Ambatna Alayhi Shajarotam Masih Bagus Bagus Wa Ambatna Alayhi Shajarotam Miyakotinin Iya Masya Allah Astag Jazakillah Ustazah Astag Jazak Selanjutnya Umineng Ya Baik A A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Um A nya Um A nya Jangan terangkat O Jangan terlalu Jangan terangkat A A Al-Jawuh Tapi Dia gak Suaranya itu Gak naik Ke atas Gak A Gitu ya A A'u Oh Silahkan Silahkan A'u A'udhu A'udhu Billahi Minas Shaitan Irrojim Lanjut Bismillahirrohmanirrohim Ya Umi Suaranya Jangan turun Jadi nanti Nafasnya itu Mudah Habis Kalau misalnya Dia turun Sekali lagi Kalau Bismillahirrohmanirrohim Pasti habis Umi datar Supaya Nafasnya itu Masih bisa bertahan Jangan rendah Kalau rendah Nanti habis Hilang Napasnya itu Gak terjadi Cepat habis ya Coba Baik-baik Bismillahirrohmanirrohim Ya Lanjut Wah Wah Wa ambatna Alayhi Shajaratan Min Ya Qutinin Iya Kalau Kalau Umi mau baca Ninnya Pinya Mat Tobi Mat Asli Hanya dua Harokat Ya Ya Kutinin Cukup Tapi Kalau tadi Umi mau panjangin Nunnya Harus sukun Karena Itu tadi Berarti Manarit Lisukun Tadinya Aku berarti Wist aja Wist aja kan Sampai Nin Jadinya Akhirnya Boleh arti Ada pilihan Kalau Umim mau wasol Dia tuh Jadinya Mat Tobi Ya kan Tapi Kalau dia Mau wakaf Jadinya Mat Ambit Lisukun Gitu ya Coba Sekali lagi Baik-baik Manyun Nih Wa Wa Ambat Na Alayhi Shajaratam Min Yakutin Ya Jadi Hati-hati Ya Kalau misalnya Gini Pas di Pengucapan Huruf Gini Ada beberapa huruf Yang kadang-kadang Itu Suaranya itu Tinggi Banget Wa Ambat Nah Gitu kan Jadi Ini Apa Ini Belajar untuk stabil ya Pengucapan hurufnya ya Jadi gak tiba-tiba tinggi Suaranya gitu ya Tiba-tiba Rendah gitu Nanti kita bikin stabil Coba ya Jadi jangan Fa Ambat Na Gitu tiba-tiba ya Fa Ambat Na Alayhi Sama aja Diratakan gitu Buninya ya Baik-baik Ustajah Diulang Ustajah Cukup Nanti buat latihan aja Di rumah Baik-baik Suker 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 Masya Allah Alhamdulillah Silahkan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang belum ngantukan ya Kalau udah ngantuk Ketitur Ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ya Yang Yang ini Jangan Masih ada Kadang-kadang Rahman Jangan Rah Yang kasih Rah Kalau Rah Berharukan Fadha Kita bacanya Tafim Yang tebalkan Jadi jangan Bismillahirrah Hirrah Justru kita Tebalkannya Iya Yuk Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah gitu Yang nanti Kalau ingat-ingat Kalau Rah Fadha Ataupun Tomah Yang justru Kasih tebal Bunyinya Lanjut Wa Ambatna Alayhi Syah Wa Ambatna Alayhi Sajarotam Yang panjangkan Anun Wa Ambatna Guha 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 Dulu Jangan langsung Ke Alayhi Wa Ambatna Guha Harakat dulu Yang itu Yang itu Yang itu Yang hati-hati Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Insyaallah Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya Alhamdulillah Assalamuala Alhamdulillah 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 Assalamuala Alhamdulillah Assalamuala Alhamdulillah Assalamuala 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 Silahkan Ya A'udzubillah Minashayyukhanirrahim Ya Bismillahirrahmanirrahim Lanjutkan Wa ambasna alaihi sajarotam miyakotin Yang gak boleh itu Coba Langsung ya Wa ambasna alaihi sajarotam miyakotin Ya Yakotin Yakotin Masya Allah Senti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan umusifah Wa ambasna alaihi sajarotam miyakotin Coba dilihat lagi harokat-harokatnya Jangan sampai tertukar Terus Na Itu panjangnya dua harokat saja Tidak usah panjang-panjang Wa ambasna Langsung ya Jangan terlalu panjang nanya Baik Ustazah Wa ambasna alaihi sajarotim Sajarota Sajarotam Iya Sajarotam Wa ambasna alaihi sajarotam miyakotin Kofumi pantangkan dulu Lalu Kofnya tetap harus kita tebalkan Yako 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 Tidak yake Tidak yake Tapi Kalau kof Polkola bunyi Ako Jadi Yako Yako Yakoti Gitu ya Yakoti 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 Boleh Yakoti Boleh Yakoti Min Boleh juga Diulang Ustazah Sekali lagi ya U Wa ambasna alaihi sajarotam minyakotin Kalau nun bertemu dengan Yak Umi tidak baca lagi Min Tapi masuk ke dalam huruf Yak Namanya Idagom Min Nah Masuk dengan dengung ya Min Yako Min Haa Min Ya Haa Haa Huruf sinnya Umi lebih tebal lagi Sha Sha Gitu ya Tidak sa Iya Sha Shajarot Tebal huruf orang Yuk Sekali lagi Wa ambasna alaihi sajarotam minyakotin Ya Nanti kita latihan Pengucapan Kolkola Yakko Yakko Di situnya saja Yakotinin Yakotinin Iya Alhamdulillah Yakotinin Yakotinin Iya Nanti kita banyak latihan lagi ya Um Di rumah ya InsyaAllah ya Baik Baik Ustazah Sukron Jazakilah Baik Ustazah Ya Alhamdulillah Wa'ihaki Assalamuala Dada Hmm Kholas Um InsyaAllah Kholas Ustazah Iya Ini Ternyata waktunya Habis kita ini Sudah malam ya AsyaAllah Sudah 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 Baris Ya Saya baru Sudah 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 Tadi terlempat Sudah 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 Umi ulangi dari Jangan Tapi Tidak usah panjang Langsung ya Coba dari awal Masya Allah Sudah bagus bacaannya Sepertinya kita Cuma dapat satu ayat ini Tapi Insya Allah Pertemuan berikutnya Ini sudah dibaca-baca Nanti kan bisa Terekam ya ini ya Berarti tulisannya pun bisa kelihatan ya Um Jadi nanti Ini buat latihan kita Pertemuan berikutnya Insya Allah Ini sudah bagus membacanya Jadi kita Tidak perlu banyak koreksi lagi ya Nanti kalau sudah bagus kan Bisa Lanjut ke Makrot yang berikutnya ya Nanti Insya Allah Pertemuan berikutnya Kita akan bertemu dengan makrot Sud Zai Dan Sin Ya Ujung lidah yang bertemu dengan Gigi seribawah ya Insya Allah ya nanti ya Kita akan bertemu dengan makrot Swade Zai Dan Sin Sebelumnya nanti Ini kita selesaikan dulu nih Latihan kita ini belum selesai nih Dua ayat lagi ya Jadi kita tetap mesti latihan ya Yang ini dibaca-baca dulu Jadi nanti pertemuan berikutnya Kita sudah Lancar ya Insya Allah Koreksinya nanti Tidak banyak lagi Jadi kita bisa masuk langsung Pada makrot yang berikutnya Baik Sebelum kita tutup Tidak ada pertanyaan Nggak ada pertanyaan Nggak ngantuk ya Nggak betul Nggak ngantuk Jadi pokoknya ya Um Kalau misalnya Pengucapan Mahfari Juli Group ini Kita harus Merabai-rabai sendiri ya Jadi kalau misalnya Pengucapan Kita lagi membaca Mungkin yang lebih enak itu Kita coba Kembali lagi Pada hafalan kita Surat-surat pendek Yang biasa kita baca hari-hari Nah pengucapannya Untuk surat-surat itu Nah coba diperbaiki Ya saya yakin Mungkin beberapa Kita masih Membaca dengan hafalan kita Yang lama Artinya kita memang Sudah mutkin Tapi mutkin Dengan kesalahan ya Ternyata ya Karena Karena kita sudah mulai Memperbaiki Apa namanya Bacaan kita Jadi kita juga Coba memperbaiki Bacaan surat-surat pendek Kita ya Um Nah untuk latihan Pengucapan hurufnya Itu bisa dimulai dari Latihan Membaca Diulang lagi Surat-surat pendek Itu Dilihat ya Hurufnya apa Apakah selama ini Pengucapannya masih belum benar Gitu ya Coba sambil dirasa-rasa Misalnya pengucapan huruf O nya dimana Huruf D nya dimana Gitu ya nanti ya Pada surat-surat pendek Gitu ya Insya Allah nanti Kita juga akan sampai ya Latihan Untuk membaca surat-surat pendek Mungkin insya Allah setelah Semua makhrut Dan sifat huruf ini Kita pelajari nanti ya Baik Kalau tidak ada pertanyaan Saya tutup ya Tadi yang membuka Eh tadi yang membuka Halo misalnya Halo Ustazah Ya putri ya Ya baik Silahkan Saya mohon maaf ya Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian ya Insya Allah Izin menutup Halako malam ini Ustazah Alhamdulillahirrohabilalamin Halako pada malam hari ini Sudah ditunaikan Dengan bimbingan Ustazah kesayangan kita Ustazah Oktaviani Hafizallah Semoga dengan berkumpulnya kita Di majelis ilmu ini Allah berikan kepahaman Dan juga bertambah berkah ilmu kita Yang menjadi amin Untuk Ustazah Jazakillahu khair Ustazah Wabarakollahu fiq Mohon maaf atas kesalahan Selama mengawal Halako pada malam ini Pasti ada Kesalahan Karena kesempurnaan Sesungguhnya milik Allah Dan Kesalahan milik Anak pribadi Mari kita Tutup dengan Membaca Istighfar tiga kali Alhamdulillah Wa doa Kapartul majelis Astagfirullah Lazim Astagfirullah Lazim Alhamdulillah Yang sudah hadir pada malam Hari ini Semoga bertambah Baik ya Pemahaman kita Dan Memperbaiki Bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh